Halo apa kabar, selamat datang di channel kabar Inter Milan. Channel yang akan mengabari berita-berita sepak bola setiap harinya, khususnya klub Inter Milan. Karena kami adalah, kabar Inter Milan. Inter Milan telah mengucapkan salam perpisahan kepada beberapa pemain di akhir kontraknya, yakni Alexis Sanchez, Stefano Sensi, Juan Cuadrado, Davi Klaassen, dan Emil Audero. Tanggal 30 Juni 2024 telah berlalu. Jadi, hari tersebut menjadi akhir dari perjalanan kelima pemain tersebut bersama Nerazzurri. Mulai 1 Juli, mereka bukan lagi pemain Inter, dan telah bebas bergabung dengan klub manapun sebagai free agent. Sanchez mengenakan seragam Inter Milan dalam dua periode berbeda, yakni pada 2019 hingga 2022, dan periode kedua pada musim lalu, 2023-2024. Selama kurun waktu tersebut, pemain internasional Chili itu memenangi dua gelar seri A, satu Coppa Italia, dan dua edisi Supercoppa Italiana. Pemain selanjutnya, Cuadrado bergabung dengan status bebas transfer dari Juventus pada musim panas lalu, dan hanya mencatatkan 12 penampilan untuk Nerazzurri, dengan menyumbang dua asis. Pemain internasional Belanda, Klassen juga tiba di Inter berstatus bebas transfer ketika meninggalkan Ajax pada September 2023, namun kontrak satu tahunnya telah berakhir, dan tidak akan diperpanjang oleh klub. Gelandang tersebut mencatatkan 18 penampilan di semua kompetisi untuk tim asuhan Simone Inzaghi. Pemain berikutnya adalah Stefano Sensi, yang juga telah meninggalkan Inter secara permanen di akhir kontraknya. Sedangkan Aldero hanya dipinjam Inter dari Sampdoria selama semusim dengan opsi pembelian. Nerazzurri memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi terbus tersebut setelah Aldero hanya tampil enam kali. Pemain berusia 27 tahun itu kembali ke Sampdoria, namun diperkirakan tidak akan bertahan lama di sana, mengingat ada minat serius pada jasanya dari Nice, Como, dan Monza.